Terima kasih. 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 Sehingga menggerakkan dampak ekonomi. Dari bioskop. Misalkan itu luar biasa. Berapa banyak dampak yang dikupada, kalau di mall ya. Panak barang-barang konsumsi sekitarnya. Makanan, minuman dan segala macam-macam barang. Sambil belanja, nonton dulu. Jadi ini berdampak sangat luas Apalagi di daerah Ini luar biasa besar Kedua lagi, kalau saya lihat Sekarang ini banyak teman-teman saya Ini kasus-kasus saja Yang tadinya tidak pernah bisa masak Dia memiliki kesadaran Memiliki juga toleransi bagaimana Salah satu Berbakti pada negara kan juga Mencegah terjadi penyebaran COVID Orang sengaja melanggar tadi Dan menciptakan penyebaran COVID Saya katadukan dalam kategori koruptor Karena 500 juta Orang sakit itu 500 juta Diobati Dan dia tahu itu Ini orang intelektual yang melanggar Tetapi menyebarkan Memperluas mata rantai penyebaran Saya anggap contoh lah Ini konglemerat, syuting Dengan peraturan sendiri Dan kalau sakit kan bukan dia yang menanggung Orang yang menanggung Saya anggap Itu sudah kategori koruptor Apk perlu turun di sana Orang film tadi Dengan karyanya harus menginspirasi masyarakat Kalau dirinya Jangan bisa menginspirasi dirinya sendiri Bagaimana inspirasi masyarakat Kalau perilakunya sendiri Demikian perilakunya Bagaimana bisa menginspirasi masyarakat Dari karya-karyanya Ini Dia jauh panggung dari api menurut saya Dia menjadi bagian Orang yang menyebarkan Mata rantai penderitaan bagi bangsa Ini sebenarnya siapa? Mungkin lah Dan herannya Tidak ada satupun aparat Atau Instansi yang berwenang Yang bisa menghentikan hal itu Tidak ada satupun Instansi yang bisa menghentikan Kemacetan di puncak tadi Kemacetan di puncak tadi Ya makin merja lela Ini Indonesia men Mestinya sebelum jadi ribuan Sudah harus dicegah Sekarang akan sudah mulai lagi Shooting-shooting lagi Yang tanpa harus ada izin Sebab ada Presiden Yang tidak bisa diselesaikan dengan baik Sama dengan orang jalan di puncak Cipanas Pada saat Sebelum ramai Semestinya sudah diperingati Kalau sudah ramai Siapa mau peringati lagi? Ada konsekuensinya ini Pengawasan juga Jadi kalau ada unsur sedikit paksaan It's okay Kalau dipaksa kegelamaan Kebanyakan HAM yang berbicara Semangat Semalah kamar Bagi pemerintah susah ya Pak Nah Kalau bicara secara budaya Orang Indonesia Sangat mudah Beradaptasi secara budaya Sangat mudah Cernas Sangat pintar Sangat pintar Tapi Jangan Mengurangi Kenyamanan budaya mereka Ya saya sekali lagi Menekankan bahwa Manusia itu baik Mudah beradaptasi Itu Substansinya Itu kan Dalam masalah Kenapa ada kasus-kasus Seperti yang terjadi Anda ungkapkan Ini menyangkut Bagaimana sosialisasi Dari pemerintah Terhadap masyarakat Kita lihat Kembali lagi Seperti diskusi kemarin Apakah ada komunikasi Publik yang keliru Yang salah Atau tidak efektif Sehingga tidak ada trust Tidak ada kepercayaan Dari masyarakat Di tengah Tentu saja Tumpangan-tumpangan politik Selama pandemi ini Oke Jadi mungkin komunikasi Publik Kepada masyarakat Tentang Bagaimana semestinya Kita harus bersikap Pada pandemi ini Saya terpercaya Bahwa masalah ini Sebaik Ada kegotongan Mudah beradaptasi Saya kira Kalau kesadaran tadi Itu muncul Saya kira Persoalan Masyarakat Masyarakat Ini bukan masalah yang besar Tapi juga ditunjang Tadi Perangkat-perangkat Ekonomi Dan asal ekonomi Seperti apa Yang bisa juga Digulirkan Ini semua Kebijakan dari Pemerintah Komunikasi pabrik Dari pemerintah Yang harus tepat Contoh Misalkan Dalam masalah pandemi Bagaimana bisa Percaya Tiba-tiba Diberitakan Pak Jokowi Membuka mal Di Bekasi Betul gak Membuka mal Ternyata salah Barangkali Ini kan harus ada Klarifikasi Harus ada juru bicara Yang benar Tepat Jadi masalah Seolah membuka mal Padahal mungkin Barangkali disana Meninjau Bagaimana Kalau mal ini dibuka Protokol kesehatan Apa yang diperlukan Ini gak pernah Ada klarifikasi Ini komunikasi Publik yang sangat Yang buruk Menurut saya Karena pada dasarnya Manusia menurut saya itu Baik Gitu loh Jadi gak ada masalah Sebetulnya Cuman yang menyimpang Menyimpang Itu kan tidak banyak Yang tidak menyimpang tadi Ya ditertibkan Polanya ada Pendekatan Pendekatan hukum tadi Ada yang bisa ditegur Diam Ada yang cuman Dikurung dulu lah Tiga hari Baru diem Ada yang didenda Dibayar Tapi ini Pendekatan pandangan budaya Kayak gini penting Gak semua orang Berlakukan sama Ada tahapan Seperti ini Sekarang kan dibebaskan Kita belum pernah Masuk di dalam tahapnya normal Untuk itu Misalkan Didenda Belum ada dalam tahapnya normal Ada adaptasi ini Informasi Atau sosialasi Bahwa itu akan bisa dikurung Jadi ini komunikasi Publik Dari pemerintah Yang mengurangi Kepercayaan masyarakat Karena dasarnya Masyarakat baik Sesempat ini Ini makhluk sosial Setiap manusia itu Makhluk sosial Betulnya kan Makanya sih Tadi saya katakan Umar Kaya menulis Mangan Orang mangan Asal kumpul Perut lapar Gak apa-apa Asal kumpul Tapi sekarang Kumpul Ada resiko Karena covid Kan persoalan itu Gak makan gak apa-apa Asal bisa kumpul Sekarang persoalan ini Kalau kumpul Karena covid Udah lapar Mati lagi Ini masalah Udah gak kumpul Gak makan lagi Bang Waduh Kalau kumpul Gak mati Gak apa-apa Ini kumpul Mati juga Lapar Mati juga Jadi Ini persoalan Bagaimana Komunikasi publik Dari pemerintah Untuk Mensosialiskan Peraturan-peraturan Tadi Dan ada contoh-contoh Dari Toko-toko publik Yang melakukan Hal yang sama Maka tadi Setiap pelanggaran-pelanggaran Itu Sebagai contoh Itu harus ditindak Sesuai dengan Artinya Penyimpangan-penyimpangan Yang tidak Jangan sampai Seperti Persoalan di Amerika Ya Itu terlihat Jadi trigger Ya kan Ini tidak perlu demikian Makanya pendekatan budaya Jadi sangat penting Kita lihat Seorang Seorang Laki-laki Di Bogor Berantem sama petugas Karena gak boleh Istrinya naik Di depan Duduk di depan Ini kan bini gue Tiap malam gue tidur sama dia Tapi peraturannya Peraturannya Yang harus di belakang Kan itu persoalan Ada tiba-tiba Pendekatan agama Yang dia bawa Pendekatan kultur Yang dibawa Untuk Mementahkan Celah-celah Kekurangan Dari Peraturan itu sendiri Dan gak bisa berbuat apa-apa kan Silahkan Silahkan Nah disini Sebetulnya Bagaimana Kelugasan-kelugasan Juga pengawas Saya bertanya 34.000 orang TNI Polri Untuk apa Ini jangan jadi Ini menjadi trigger Terjadi kerusuhan ini Kalau tidak Betul-betul Dalam pendekatan Budaya yang tepat Ini jadi sumber kerusuhan 34.000 TNI Mengawasi 1.800 titik Menurut Panglima Dengan jadi Ini sesuatu yang Kontraproduktif Kalau terjadi Misalkan kerusuhan Kerusuhan Atau Ledakan Ledakan Sosial Di beberapa tempat Ini makin Melumpuhkan ekonomi Jadi punya dampak Langsung kepada Ekonomi masyarakat Ketakutan Segala macam Itu akan Melemahkan Pertumbuhan ekonomi Dan itu penyebabnya Masalah budaya Tadi sangat penting Budaya dan komunikasi publik Tadi ya bang Yang Komunikasi publik Ini sangat penting Pengetahuan tentang budaya Masyarakat Sangat penting oleh Aparat-aparat Juga tadi Saya katakan bahwa Ada Penegakan-penegakan Yang Disesuaikan dengan Kultur masyarakat Nggak semua sama Nggak semua lapisan Masyarakat sama Ada penegakan agama Yang menentang itu Cari-cari celah Kalau nggak nyaman Sedikit Bagaimana cari-cari celah Tapi kalau diberikan Kenyamanan Peluang tentang nyaman Ini manusia Paling cepat Beradaptasi Itu kan ada Segmen Naga bonar Yang penting Yang bisa diganti Misalkan Sudah kubilang Kau jangan berkumpul Berkumpul juga Mati Dimakan cacing kau Itu bagus itu sebenarnya Kembali lagi pada masalah Budaya Jadi Kembali lagi pada masalah Komunikasi publik Politik Ini yang menyebabkan Masalah Dipatui atau tidak Dipatui oleh masyarakat Aturan-aturan pemerintah Tadi Sampai contoh Tidak ada klarifikasi Dari beberapa hal Yang mungkin Harusnya tidak terjadi Seperti itu Contoh misalkan Pak Jokowi Bagi-bagi sembako Ini urusannya apa Antara social distancing Bagi-bagi sembako Ini mustahil yang uruskan Siapa sih yang bisikin Misalkan itu Kok mustahil begitu Jokowi belum suka lagi Ke kampung-kampung Kita sedang social distancing Jadi Saya kira Ini komunikasi Politik yang sangat Sangat keliru Sehingga tidak bisa dicontoh oleh masyarakat Masyarakat jadi bingung Ikuti yang mana sebetulnya Tiba-tiba Ketua MPR Ikut konser Enggak menjaga lagi Jarak itu Jadi bingung kita masyarakat Masyarakat itu orang baik Sebetulnya Penurut Kebah sebagian besar Taat pada pemimpinnya Tapi harus diberikan contoh Nah kemudian setelah itu Kita lihat juga bagaimana Bantuan sosial Yang semestinya Dikomunikasinya dengan baik Ada BLT yang kurang isinya Ini harus diklarifikasi dengan baik Hanya kasus misalkan Ada jadwal yang juga mulur Sehingga Jadi ada Ketidakpercayaan masyarakat Pada pemerintah Bagaimana kita bisa mengharapkan Masyarakat Ikut aturan pemerintah Ini sangat Sangat tidak masuk akal Malu saya gitu Ini harus ditata kembali Biar harus ditata kembali Sudah aku bilang kau jangan berkumpul Kau berkumpul lagi Matilah kau Dimakan cacing kau Ini kayaknya Ketidakpercayaan pemerintah Atau Satgas ini Harus mengundang Bang Deddy Biar Bagus Setuju tuh Besok Besok insya Allah Aku ketemu dengan Pak Dolny Besok insya Allah Oke Kemudian sekarang Mas Rosan Saatnya New normal ini Ini saya kira Enggak semata-mata Terjadi begitu saja Ini juga ada Dalam iran Allah Dalam ketentuan Allah Kalau kita berpikir positif Ini barangkali trigger Pintu masuknya Bagaimana menata ekonomi Indonesia ke depan Ini pintu masuknya Kita jangan pesimis disini Justru harus optimis Saya lihat optimis disini Ini merubah Setting Sistem ekonomi Indonesia Kita sudah benar-benar Apa itu ekonomi kerayaan Apa itu ekonomi Pada UMKM Bagaimana UMKM semestinya Sekarang saatnya Sekarang saatnya Dan juga menata kembali Proses perizinan Di kabupaten, kota, dan provinsi Yang selama ini Menghambat investasi ke depan Ini trigger Ini pintu masuk Ini kalau itu dihambat Itu sama ada pengkhianat bangsa Orang itu pengkhianat bangsa itu Tapi mereka juga tercipta Dari sebuah sistem politik Yang membutuhkan biaya besar Terjadi kepala daerah Bagaimana kultur Kemudian sistem Semua berkaitan Ini menciptakan sebuah budaya baru Budaya baru nanti Akan tercipta Nah saya khawatirnya Dari pandemi ini Kalau komunikasi politik kita Tidak benar Infrastruktur ekonomi Yang kita siap Tidak benar ke depan Memangkan waktu yang lama Maka akan jadi kris ekonomi Yang mau dia Menjadi krisis sosial Bahkan sekarang Jadi krisis politik Ini yang sangat Harus kita awasi dengan ketat Mungkin 20 tahunan nih barang nih Terjadi perubahan 20 tahunan nih Ini ada potensi untuk itu Karena Pilpres belum selesai Pilpres itu belum selesai Pilpres itu belum selesai Pilpres Suasananya Pengkhianat itu sama company Zaman Aga Bonar Lebih jahat mana bang Pengkhianat apa company Lebih jahat sekarang Bung Karun sudah bilang Musuh kita ini lebih berat ini Ya kan Bangsa sendiri Yang tidak sabar Untuk meraih kekuasaan Tidak sabar meraih Sabar aja Enggak keliru Allah Ngasih kekuasaan pada orang siapa Enggak keliru Yang penting sabar Sholat Saya kira itu ya Jadi Ada hal yang pantas kita Untuk waspadai Pandemi ini Bisa jadi krisis ekonomi Yang sudah sedangkan terjadi Kalau dia berkepanjangan Kita gak bisa menata Ekonomi Indonesia ke depan Seperti apa sebaiknya Maka dia krisis sosial Yang berkepanjangan juga Dan barangkali Akan terjadi lompatan Yang tidak berkepanjangan Yang tidak berkepanjangan Lompatan krisis politik Kayak orang beneran ya nih Kayak orang bener Seseorang gak bener Apa tadi gak bener Emang membangun Sudah terus nih Terima kasih Punya persepsi tentang Anaknya tidak mau sekolah Tidak mau dia sekolahin Lebih milih homeschooling Itu bagaimana bang Secara budaya Saya kira Saya kira itu pemikiran wajar saja Bukan yang juga Yang istimewa Korea baru sehari Atau berapa hari Membuka Kelas untuk pendidikan Setelah ada kasus corona Tutup lagi Nah belajar dari sana Semestinya Bagaimana pendekatan Dari fakta dan data Tata ilmiah Para epidemiologi tadi Melihat Sudah perlu Sekolah dibuka Dan kapan harus dibuka Jadi jangan Gagabah Sehingga kekhawatiran muncul Dan juga sambil menata Kepercayaan Pemerintah Masyarakat pada pemerintah Dengan komunikasi yang benar Dengan data yang benar Ini yang mesti dibangun sekarang ini Kalau enggak Ya kepercayaan tadi Akan terus berlanjut Dan akibat Seperti yang tadi Saya katakan sebelumnya Akan lebih parah Kejadian Nah itu Informasi ini ya Tadi di pasar Cilengsi Mogol Dibuka Kemudian ada 8 orang Terkena positif Sekarang dikutup lagi 8 orang di pasarnya itu Pak Waduh Ya itu harus Seperti di Korea Selatan Itu Korea Selatan Bisa terpapar juga Tapi ada kultur Yang selama ini saya lihat di Asia Itu hanya Jepang Yang memiliki Budaya Biasanya pakai masker Karena Saya lihat bagaimana Dunia industri Yang sangat maju di sana Kemudian juga Ada transportasi Yang di Kereta-kereta bawah tanah Yang mendorong orang Untuk memakai masker Gitu Jadi sebetulnya Sebetulnya ada Yang memaksa Sebuah Sebuah pasahan Yang Yang mendorong Perubahan kultur itu terjadi Fakta-fakta Banyaknya Banyaknya Ini Banyaknya korban Membuat Itali Jadi taat Masyarakatnya Nah jangan sampai Juga ada pemikiran Herd immunity Mungkinkah itu dilakukan Oleh pemerintah Dengan tanpa ada Penegakan hukum Pengawasan Itu dilakukan Agar terjadi Herd immunity Saya bukan tidak percaya Cuma curiga saja Saya mengkritisi Tentang komunikasi publik Yang Terkadang kontraproduktif Atau sebuah diskusi Yang cukup panjang Justru dengan Mantan juru bicara Pemenangan Pak Jokowi Dengan menteri Bahkan Memang common fault Jadi Bukan semata-mata Pengamatan saya Dan Opini-opini saya Semata Jadi Mas Trisno Agar juga bisa Dapat persepsi Yang Yang jelas Tentang ini Tetapi Memang harus dikritisi hal itu Ya Harus dikritisi Cuma tidak saya pernah publish Ke masyarakat Tentang hal ini Kita bisa sampaikan Kepada orang-orang Yang memang Bisa memberitahukan Kepada mereka Yang punya kepentingan Dan bersambutan Yang kedua Saya melihat ini Pak Rosan Ada pribadi Atau ya Mewakili juga Para produser film Dan insan film Saya tahu Sekarang ini Di Kemenko Maritim dan Investasi Sedang dibahas Bagaimana juga Salah satunya Protokol kesehatan Untuk bisa syuting lagi Kalau bisa dipercepat itu Jadi keputusan Sehingga betul-betul Kita punya Ada protokol kesehatan Yang bisa kita Kegiatan kita Semakin meningkat Dan juga kreativitas kita Semakin baik Kedepan Saya kira ini sangat penting Karena ini Salah satu Ekonomi kreatif Berbasis budaya Dan film Masih kurang disadari Bahwa film ini Adalah salah satu Alat untuk Diplomasi budaya bangsa Ini masih kurang disadari Oleh para pemegang Kekuasaan gitu Bahwa Misalkan Amerika Yang kalah di Vietnam Dalam dua tahun Dalam dua tahun Masyarakat mengatakan Dimenang di Vietnam Karena hanya sebuah film Rambo Bayangkan Mengubah persepsi dunia Hanya dengan sebuah film Bayangkan itu Ya kan Bagaimana juga kita Menjadi diri kita Melalui film Saat ini sudah ada OTT Jadi TV-TV perlangganan Yang bisa memilih Bagaimana kita bisa Menginformasikan Tentang kultur Dan budaya kita Yang punya dampak ekonomi Juga terhadap Pariwisata dan lain-lain Saya kira Film Memegang peranan penting Dalam pembangunan ekonomi Dan budaya bangsa Serta jati diri bangsa Ya Setelah juga Framing Terhadap sebuah bangsa Ini sangat penting Maka bagaimana Bisa berjalan lagi Pak Rosan Terima kasih banyak Saya sudah baca kemarin Konsep bahasannya Dan sudah saya diskusikan Dengan anggota KADIN Di Marsera sebagai anggota KADIN Untuk bagaimana Terus menindaklanjuti Insya Allah besok Saya ke Pak Doni Untuk juga membahas hal ini Nah itu terhadap Mengenai UMKM Jadi Maksudah Pak Itu biasa aja Kalau ada UMKM gagal Ini kalau bicara kultur Kita ini kultur pekerja Kita ini kultur pegawai Yang mau diubah Jadi kultur entrepreneur Jadi kalau gagal itu biasa Yang jadi pertanyaan Justru siapa pendamping Dari UMKM Agar mereka bisa wangkit kembali Ini yang jadi pertanyaan Kalau orang yang dari bekas pegawai Jadi pekerja Jadi entrepreneur Diubah Manset dan budayanya Gagal itu hal yang biasa Yang memberikan kredit Itu yang tidak biasa Kalau itu gagal Harus didampingi mereka Karena mereka baru merubah kultur Kultur dirinya Kultur masyarakat Yang dari pekerja 450 tahun oleh Belanda Ini jadi pekerja kita Masuk lagi konglomerat Jadi pekerja lagi kita Tiba-tiba jadi pengusaha Jadi entrepreneur Ya kalau gagal Wajarlah Mungkin perlu dibentuk juga tim Tim ini Tim debt collector Buat mereka yang nakal Agar mereka masih surga Kalau mereka bayar hutangnya Mereka masih surga Kalau hutangnya dibayar Itu surga tertutup selamanya Jadi bagaimana kita Memburu buronan surga Sebetulnya Bara buronan surga Jadi saya kira itu saja Dan saya senang sekali Bisa berkumpul Berbicara Bertukar pendapat Dan juga menambah wawasan Dalam pembicara dan diskusi Kita malam-lamar ini Mohon maaf Kalau ada kekeliruan Atau cara saya menyampaikan Yang kurang tepat Dari berbagai pemikiran Yang kita bahas Malam-lamar ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menyaksikan video ini Please leave a like it Because it will really help me out If you don't like it You can leave a comment As well giving some feedback If you have any other comment Or pertanyaan Please leave in the comment as well And I will do my best To answer them I usually respond to the comment Dalam 24 sampai 48 jam Tergantung pada your question And depending on how easy I am Kami punya banyak lagi Content of narasi channel Tentang tema kebijakan publik lainnya Dengan naras sumber Credible dan terpercaya Dan kami juga sajikan update Kebijakan publik So if you are interested in That type of stuff Check it out Dan jika kamu suka Dengan apa yang kamu tonton Jangan lupa subscribe Kami sangat appreciate Kamu juga dapat lihat channel lain Di social media Seperti Facebook dan Twitter Sebagaimana kamu lihat sekarang di screen And with that Terima kasih banyak semua Ini adalah narasi institut Dan saya Ahmad Nuhri Dayat I will be back soon Tetap update dengan content lainnya Salam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton